Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini selasa 19 Januari 2021 Kita mendengar kabar lagi Bahwa aliran korupsi mengalir deras Di sungai Bansos Dan bermuara di PDIP Diduga begitu ya Dan ini memang masih juga dari investigasinya Tempo Kalau kita lihat dari berita yang dimuat juga Ada di berbagai media Dari sumber.com Dari idntimes.com Dan di berbagai media mainstream lainnya Kita coba simak beritanya yang dari sumber.com Ini judulnya Dua orang politisi PDIP diduga terima duit dari suap Bansos Katanya dapat jatah paling besar Ya partai paling besar dapat jatah paling besar Dua orang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP disebut memperoleh jatah jumbo Dalam proyek pengadaan bantuan sosial 2020 Yang angkanya mencapai hingga 3,4 triliun rupiah Fantastis! Nah menariknya ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kemudian menyelidiki keterlibatan Herman Heri dan Ihsan Yunus Dalam kasus korupsi bantuan sosial 2020 Bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP itu diduga memperoleh jatah terbesar Dalam proyek pengadaan barang bantuan Untuk masyarakat yang terkena dampak pandemik COVID-19 Sejumlah sumber yang mengetahui proses pengadaan bantuan tersebut Menyebutkan Ketua Komisi Hukum DPR RI Herman Heri Rupanya ini Ketua Komisi Hukum Melalui beberapa perusahaan Menguasai 7,6 juta paket senilai 2,1 triliun Sedangkan Ihsan Wakil Ketua Komisi Sosial DPR Memperoleh 4,6 juta paket senilai 1,3 triliun Komisi Anti Korupsi menggeledah kantor perusahaan Yang terafiliasi dengan keduanya sepanjang pekan lalu Di antaranya kantor milik keluarga Herman Di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan Begitu juga rumah keluarga Ihsan Yunus Di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur Baik Herman maupun Ihsan membanta tuduhan terlibat korupsi bantuan Harus dibanta dong Sebelum ketahuan terbukti di pengadilan Ya harus dibanta ya Gak ada yang gak banta Omong kosong Kata Herman tentang nilai kuota bantuan 2,3 triliun yang diperoleh perusahaannya Tempo menelusuri peran keduanya dalam pengadaan Bansos Secara garis besar Herman dan Ihsan diduga berhubungan dengan Juliari Peter Batubara Bansos pada 2019-2020 Yang ditetapkan sebagai tersangka Setelah anak buahnya ditangkap pada awal Desember 2020 Di level operasional dua politikus itu kemudian diwakili orang-orang mereka Ya lagi-lagi investigasi Tempo ya Punya peranan cukup besar dalam kasus ini Ini luar biasa nih Dan ya kalau diwakili kan itu alat untuk membantahnya gitu kan Saya tidak terlibat Itu orang lain ya Ya sudah standar lah Itu kan kasus-kasus Di hermana pun begitu Membangun Coba membangun Alibi Herman diwakili Teddy Munawar Pada Mei tahun lalu Teddy menemui Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono Serta Sekretaris Direktural Jenderal Terlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Ia mengatakan mewakili grup anomali Yang diutus Herman Heri Ya berita-berita kebawahnya Memaparkan dengan cukup detil Dugaan ya Dugaan keterlibatan kedua orang ini Kedua politisi PDIP Dalam kaitannya dengan korupsi dan abansos Ya masih diduga memang Tapi kan yang sudah-sudah diduga Ujungnya menjadi tersangka ya Tapi tetap dalam koridor hukum di Indonesia Kita harus mengedepankan prasangka Praduga tak bersalah Begitu rupanya ya Cuman dalam konteks politik Apalagi itu diperawang Dalam sudut pandang rakyat jelata Maka ini tentu sebuah kemirisan Mirisnya kita ingat Beberapa pekan lalu itu PDIP merayakan hutnya ya Kalau nggak salah sih yang ke-47 Dan disitu Ibu Mega menyampaikan Rasa sedihnya Karena benur dikorupsi Oleh Edi Prabowo yang dari Gerindra Dan kemudian Menyayangkan kenapa itu sampai bisa terjadi Dan berbagai curhat ala-ala Ibu Mega lah ya Tapi kita lihat di momen itu justru tidak ada satupun Pernyataan dari Ibu Mega Setidaknya yang saya tahu Dan begitu juga yang beredar di berbagai media mainstream Dan media sosial Tidak ada pernyataan dari PDIP Permohonan maaf atas Keterlibatan oknum-oknumnya Dalam kasus tindak pidana korupsi di negeri ini Padahal KPK sudah mengeluarkan listnya kan Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya itu Bahwa juara korupsi itu Kalau dari partai PDIP Oknum terbanyak yang ketahuan Melakukan tindak pidana korupsi Barangkali yang tidak ketahuan Lebih banyak lagi Kan ini biasanya fenomena gunung es Ini yang kelihatan sedikit Ini yang dibawah Ini jauh lebih banyak Nah ini kan yang membuat kita miris Ketika dana bansos Dijadikan bancakan oleh partai politik Dan untuk bansos yang sekarang Dibancak oleh partai PDIP Partai nomor satu Dalam hal korupsi Nah kita kan gak tahu nih Bagaimana proses evaluasi yang terjadi Di internal PDIP Saya kira harusnya PDIP memberikan Pernyataan pers Apa yang sedang dilakukan oleh PDIP Untuk membenahi Agar partai tersebut Tidak terus menerus Menjadi lubungnya para koruptor Ini kan yang bikin ngeri itu Bukan hanya korupsinya Tapi yang dikorupsinya Dana bansos Dana darurat Untuk rakyat Yang sedang terkena bencana COVID-19 ini Karena Kalau perbuatan korupsi Dikatakan jahat Maka mengkorupsi Dana darurat Untuk pandemi ini Maka jahat kuadrat Gitu ya Ini kan Rakyat lagi kesulitan Lagi betul-betul Kesusahan Dengan santainya Para oknum-oknum Dari PDIP Kemudian Mengkorupsi Dana bansos ini Kalau terbukti ya Karena yang sudah terbukti Juala di Batu Barak Yang dua ini Baru diduga Tapi mungkin diduganya Diduga keras Maka ini bukan lagi meri sebetulnya Tapi sudah tragis Angka yang fantastis ini Membuat kita Semakin tragis Ini kan Ibarat Orang-orang yang Sedang kehausan Kemudian dapat kabar Ada sungai yang bisa memberikan Banyak air Untuk diminum Kemudian dipersilakan Datang antri Dan ternyata sudah dijata Dan jata-jata besar Sudah dihabiskan Dengan menggunakan MR-MR besar Kemudian yang antri Rakyat celata itu Anya kebagian Setetes-setetes Yang Gimana enggak Sakit hati Wah hari ini Rakyat celata itu Kemudian berdoa Untuk Orang-orang yang korupsi itu Hidupnya menjadi Sulit Karena salah satu doa Yang tidak tertolak Katanya Doa orang yang terzalimi Ngeri kali itu Ini benar-benar Orang-orang yang melakukan Korupsi dana bansos itu Tidak punya hati Bagaimana mungkin Akan mengklaim Sebagai penyambung Nidah rakyat Untuk menjadi penyambung Hidup rakyat saja Kacau balong Seperti ini Ya Mudah-mudahan Ini cepat terselesaikan Uangnya bisa dikembalikan Dan digunakan kembali Kepada yang berhak Yaitu Rakyat Dan Mudah-mudahan juga Pandemik cepat selesai Karena vaksinasi Sudah dimulai Langsung oleh presiden Dan Ya Kita bersyukur Kalau Pelaksanaan vaksin Diawasinya Langsung oleh presiden Jadi Kalau presiden Langsung yang mengawasi Mudah-mudahan Ini tidak terjadi Kacauan Seperti Yang terjadi Di korupsi dana bansos Presidennya pun Bukan dari Partai yang satu ini Bukan dari partai Yang mengkorupsi dana bansos Eh Benar gak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton